Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Cahaya Nugroho di channel youtube Markas Bunse Nah disini kita ada bahan bunse Hilang-hilang sahabat Untuk bahan ini nanti rencana akan kita naikkan ke pot ceper ya Namun sebelumnya akan kita pruning dulu Kondisi seperti ini Setelah Mungkin 2 bulan lalu ya Ini kita pruning Ini kita loss sahabat Sampai apa ya Ini agak over ini Kita ngelossnya kelamaan juga Untuk pertumbuhan soalnya cukup lumayan bagus Itu untuk tunasnya sampai panjang-panjang Nanti kita gundul total ya Nah ini kita lihat Untuk kawatnya sampai masuk sahabat Kita kurang pengerjakan juga Nanti bisa kita lepas Untuk kawatnya masuk ya Untuk medianya sahabat Ini kita menggunakan pasir sungai ya Ini pasir sungai Kita campur tanah di bawah pohon bambu Untuk pupuk kita menggunakan kotoran kambing Ini kita tanam Masih di ground Nanti langsung kita Pindahkan ke pot ceper ya Mungkin bisa langsung kita pruning saja Nanti kalau ini kurang besar Kita besarkan lagi di pot ceper ya Karena kalau tetap disini Nanti over semua nanti Karena pertumbuhan kita lihat sendiri Sangat cepat ini sahabat Kemarin kita ngelos menggunakan ini sahabat Nah ini ujungnya kan kita los Untuk membesarkan sini Namun kita lihat terlalu besar Kita potong disitu Kita kawatin Atas ini sahabat Nanti kita lepas Ini kita pruning total ya Nanti sambil kita cek lagi Ini hanya kita Potong-potong saja Nah ini Kemarin itu Sampai apa ya Kawatnya masuk Kemudian kita lepas ya Jadinya seperti ini Ngelemesi sahabat Nanti bisa kita kawat ulang itu Kita potong disini dulu Ini bisa dikatakan Semi grand sahabat ya Karena kita nalami di Bak kemudian kita Double Waktu kita double Menggunakan ban itu sahabat Ini juga kita los Kalau untuk pembesaran capang Ini saya rasa sangat cepat Untuk ilang-ilang Kita besarkan capang Ke anak capang itu sangat cepat Cuman keperantingan ini Agak lama Saya lihat Soalnya Kita pelihara Ilang-ilang itu ada dua Yang satu sudah naik pot Dan sering kita Videokan juga Satunya ini Ini mau kita naikkan Ke pot juga Kita percepat saja Biar Biar lebih cepat tentunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah untuk kondisinya Seperti ini sahabat Ini akan kita cabut dulu Untuk Medianya ini ya Ini kita harus Minta bantuan Mas Dian ini Iya mas Dian Bantu Terima kasih telah menonton Ini akan��분 Ini untuk kondisinya Yang ini sejak kita awal dapat ya, sejak kita dongkal itu kita tanam di sini, dan untuk media belum pernah kita ganti, sahabat makanya seperti ini cukup lumayan besar untuk ukurannya ini kita turunkan dulu masuk untuk potnya kita langsung pakai pot bagian bawah kita pasir malang dapat yang kasar ya nah untuk medianya kita menggunakan pasir malang, pasir sungai, dan tanah di belakang bambu untuk pupuknya nanti kita menggunakan kasar ini dipotong bisa berarti ya sebentar ini kita lupa enggak dipotong untuk akarnya ya, potong ya misalnya yang besar seperti ini ini kita agak dari petugai ini kurang-kurang ini kurang-kurang kita bisa menggunakan kasar ja sehingga nah ini kita Terima kasih kuratan dulu sahabat untuk mengantisipasi hama ya masyarakatnya Cukupnya mungkin segini mas ya kita tampakkan medianya lagi Terang singgir masih singgir ya kita melakukan ini cukup kita cukupnya kita habisi sedikit coba kasih es siap dulu Rambut gorengnya Lihat 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 Nah Nah untuk hasilnya seperti ini hawat, ini nanti tinggal kita pruning total ya Untuk bagian sini nanti bisa kita kasih talangan dulu Kalau nanti sudah tumbuh subur baru talangan bisa kita lepas Tadi untuk akar banyak yang kita potong hawat, itu lumayan besar-besar Kita potong akar, namun untuk akar serabutnya cukup lumayan banyak Jadi saya kira aman untuk hilang-hilang Untuk kondisi perjabatannya seperti ini Nanti di bagian sini kita kasih mahkota sahabat Mungkin kita menggunakan mahkota di bagian sini ya Untuk mahkota utama tentunya di atas anak-anak, di sana Karena untuk pohon ini masuk tuin ya Karena untuk cabang pertamanya itu lumayan besar Makanya kita kasih mahkota Tidak. 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 Tidak.